Intro Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Supriyanto SPMP serta Hasnul Fajri SPMSI perwakilan dari Kementerian Pertanian yang didampingi oleh Dasto Kepala Desa Boja melakukan panen padi hasil indeks pertanaman 4 kali setahun di Desa Boja, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap pada Selasa 2 November 2021 Sistem pertanaman padi 4 kali setahun merupakan salah satu terobosan Kementerian Pertanian dalam meningkatkan produksi padi dan sebagai bentuk ketahanan pangan nasional serta nilai tambah yang diperoleh bagi para petani Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Supriyanto SPMP mengatakan kegiatan panen di Desa Boja, Kecamatan Majenang adalah untuk memastikan lahan yang cukup baik agar bisa 4 kali panen setiap tahunnya ini sedang panen perdana di lokasi kegiatan IP 400 indeks pertanaman 400 atau tanam 4 kali dalam setahun di Desa Boja, Kecamatan Majenang ini adalah panen ketiga kalau dihitung kenapa ini sudah akhir tahun tapi panen ketiga karena mulainya program di bulan April 2021 sehingga kita baru masuk tahun bulan ke-9 ini sudah panen musim yang ketiga artinya juga peluang untuk jadi IP 400 sangat terbuka karena kehilangan kita kan di Januari sampai April belum masuk ke program terkait dengan hal itu kalau di desa ini hanya 25 hektar program yang ada di desa ini Alhamdulillah bisa berjalan ini akan memacu, memicu produksi pangan di Kabupaten Cilacap dan potensi yang ada di sini karena tersedia air irigasi sepanjang tahun ini kan daerah penggunungan jadi kita aman tapi kalau di daerah-daerah lain kami memang belum berani menerapkan program IP 400 itu yang hari ini atau siang hari ini Menurut petani Desa Boja dalam satu musim tanam itu di atas 30 juta rupiah jadi tanam padi 4 kali tiap tahun benar-benar menambah produksi dan penghasilan petani Pertama tentunya saya atas nama Kepala Desa Boja mengucapkan terima kasih serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepadanya terkait yang telah menggagas memperkerasai tersenggeranya antara program IP 400 Desa Boja dan Alhamdulillah program ini dapat berjalan lantar sesuai dengan sasaran dan rencana bahwa IP 400 itu satu tahun panen 4 kali Dulu pertama kita nanam di bulan April sekarang di November sudah yang ketiga kalinya Kemudian terkait dengan kelanjutannya kami atas nama Kepala Desa Boja mewakili warga para petani sangat berharap dan berharap bahwa dengan adanya program ini kami tentunya minta yang pertama dibantu serana dan para sarana para petaninya kemudian terkait dengan harga gabah produksinya itu yang menjadi suatu keinginan warga masyarakat karena apa? karena pada saat ini terus terang saja kurang imbang biaya produksi padi itu sangat luar biasa mahalnya tapi dalam penjualannya sangat murah itulah beberapa permohonan dari para petani Desa Boja terkait dengan kegiatan pada acara hari ini jadi saya mohon kegiatan terkait permohonan kami bisa ditaburkan kemudianlah penyampaian dari saya sebelum dan sudahnya ucapkan terima kasih dari Cilacap, Jawa Tengah, Bahagatan, Tasik TV, mengabarkan terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!